. Baim Wong ancam Yasmin Naper gera-gara hal ini, suami Paula P.O.F.N. sebut akan balas dendam. Baim Wong baru-baru ini terekam mengancam Yasmin Naper. Pemirsa Bersama channel saya Devan Oficial Kami hadirkan, kabar terkini, terpercaya, teraktual, tapi Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa pula, aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan, berita-berita terkini, dari channel saya Devan Oficial Selamat menonton! Bahkan suami Paula Verhoeven ini juga berjanji akan balas dendam kepada Yasmin Naper. Apa halnya? Ternyata hal ini akibat prank Yasmin Naper dan Paula Verhoeven kepada Baim Wong. Meski prank tersebut tampaknya gagal, Baim Wong berencana membalas ke Yasmin Naper tersebut. Kejadian ini berawal istri Baim Wong, Paula Verhoeven dan anaknya Kiano Tiger Wong sempat berkunjung ke lokasi syuting Yasmin Naper. Di lokasi syuting Yasmin Naper, Paula Verhoeven bahkan sempat memasak mie untuk dimakan bersama. Tak hanya itu, saat berkunjung ke rumah Yasmin Naper, Kiano Tiger Wong justru memecahkan barang berharga milik Yasmin Naper. Padahal barang terebut dibeli Yasmin Naper saat liburan di Kebali. Meski tak marah, namun Yasmin Naper mengingatkan Kiano Tiger Wong agar tak mengulangi memecahkan koleksi barang antik milik Yasmin Naper. Karena Kiano yang terus-terusan menangis, Yasmin Naper mengambil kesempatan itu untuk ngeprank ayah Kiano, Baim Wong. Yasmin Naper berusaha untuk ngeprank Baim Wong dengan mengatakan tangan Kiano terluka karena terkena pecahan mainan. Kebetulan saat itu, Kiano memang sedang menangis tapi bukan karena terkena pecahan mainan, tapi karena ingin tidur. Kak Paula kita coba ngeprank Kak Baim ya, kita bilang kalau Kiano tangannya luka dan darahnya nggak berhenti-berhenti. Kakak udah pernah ngeprank Kak Baim belum? tanya Yasmin Naper. Belum pernah? jawab Paula Verhoeven. Hingga Paula menelpon suaminya yang saat itu sedang reading untuk syuting film terbarunya. Halo sayang ini Kiano tangannya berdarah nangis terus karena kena pecahan mainan di lokasi syuting Yasmin, kata Paula Verhoeven ke Baim Wong. Tanpa merasa cemas, Baim Wong meminta agar sang istri tidak ketakutan. Bahkan Baim Wong meminta agar istrinya tetap tenang. Kamu tenang jangan panik. Emang parah banget apa? tanya Baim Wong. Ia ini darahnya nggak berhenti-berhenti, sebut Paula Verhoeven. Hingga Baim Wong meminta agar Paula Verhoeven pulang dari lokasi syuting dan membawa Kiano ke rumah sakit. Yaudah kamu jangan panik terus langsung bawa ke rumah sakit, ini aku lagi reading, kata Baim Wong. Oh jadi pentingan kerjaan daripada anak sama istri, jawab Paula Verhoeven. Ya nggak gitu, yaudah pokoknya kamu tenang nanti aku video call, sebut Baim Wong. Merasa gagal ngeprank Baim Wong, karena ayah Kiano ini tetap terlihat tenang. Akhirnya Yasmin Naper mengakui bahwa dirinya sedang ngeprank Baim Wong. Kak Baim ini cuma prank, sorry kak sorry, kata Yasmin Naper. Nyebelin banget kamu tuh, kata Baim Wong. Baim Wong merasa malu karena dirinya ditonton dengan orang yang ada di sekitarnya. Aku sampai ke atas, kata Baim Wong. Tapi Baim Wong merasa heran mengapa anaknya sampai menangis jika hal tersebut hanya prank. Ini beneran cuma prank kak. Tapi karena dia ngantuk, cuma dengar mau nelpon papanya jadi dia langsung nangis. Maaf ya kak Baim, ganggu mitinya lagi kerja, kata Yasmin Naper. Aku kira panik bener, sebut Baim Wong. Maaf ya sayang. Aku mau langsung pulang ini. Maaf ya, kata Paula Verhoeven. Awas kamu ya, aku bales kamu, kata Baim Wong ke Yasmin Naper sambil mengepalkan jarinya. Artikel ini telah tayang di tribunjambi.com dengan judul Yasmin Naper ngeprank Baim Wong. Kiano malah tak mau berhenti nangis karena hal ini. Awas kamu. Dopo kepalanya dan um nac hat. Dabas makna sudah saya kasih trenzyamkan rupa untuk sendr aspiring jikaan. tabasih props ki Mak Bura Codec. Sept présak ber john rungsan passed. Notori tidak di ke dalam cutamen kewanguran airс knew supaya di huyum his first house. Terima kasih.